Guna menunjang tugas pokok TNI, khususnya TNI Angkatan Udara, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Bumi Cendrawasi, TNI Angkatan Udara membentuk Skardon Udara 9, helikopter dan batalion Paskas di Papua. Komandan Lanut Silas Papare Marsama TNI Budi Ahmadi, saat diwawancarai mengatakan pembentukan ini, telah masuk dalam program TNI Angkatan Udara di tahun 2022, di mana TNI Angkatan Udara berkomitmen untuk membangun Lanut Silas Papare menjadi salah satu pangkalan Induk di wilayah timur Indonesia. Oleh karena itu, adanya penambahan kekuatan yaitu pembentukan Skardon Udara 9 helikopter dan batalion Paskas. Helikopter angkut sedang, namun sampai sekarang belum dipilih-pilih sekelas. Kalau kita ada sekarang namanya Karaka, seperti yang di Jogor. Sekarang ada, kalau untuk berikutnya? Rata-rata di Papua itu sekitar 2-5, itu dibikung dari TNI Angkatan Darat. Itu sangat terbatas karena bergantian, kadang-kadang ada di Dunika, kadang-kadang di Jayapura. Berarti biasanya ada di berapa tempat? Ada di dua tempat, di Timika dan Jayapura. Saat ini Lanut Silas Papare masih membutuhkan dukungan untuk operasi TNI di Papua, di mana Lanut Silas Papare masih kekurangan kekuatan helikopter dan juga penting untuk membentuk batalion Paskas. Perlu diketahui saat ini Lanut Silas Papare melaksanakan operasi pengamanan di sebelas bandara yang sering digunakan untuk penerbangan perintis di wilayah pegunungan Tengah Papua. Penempatan personil Paskas di setiap bandara perintis di Papua, selain untuk mengamankan bandara dari kelompok kriminal bersenjata, juga untuk mencegah aksi kejahatan lainnya. Ia berharap program pembentukan skadron udara 9 helikopter dan batalion Paskas tersebut dapat direalisasikan dalam tahun ini. Saat ini terdapat lima armada helikopter yang dioperasikan, tiga di home base Jayapura dan dua lainnya di Timika. Dari Kebupatan Jayapura, Konelia Mudumi, Ainyus Jayapura melaporkan.